Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Tunas merupakan salah satu bentuk vegetatif alami tanpa adanya campur tangan manusia. Tunas pada tumbuhan biasanya muncul pada bagian pangkal batang dari indukan dan terus mengalami pertumbuhan hingga mirip seperti tanaman induknya. Namun ada juga tunas yang timbul dari bagian daun yang lebih dikenal dengan istilah tunas adventif. Setiap tumbuhan yang muncul dari tunas sudah tentu mempunyai sifat yang sama dengan tumbuhan induknya. Tunas biasanya muncul dalam bentuk kuncup dan terdiri atas batang, calon daun, calon bunga, dan calon buah. Berikut beberapa jenis tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas. 1. Pohon pisang Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif alami atau dengan menumbuhkan tunas. Tunas yang tumbuh biasanya tidak berada jauh dari tumbuhan induk. Tunas pohon pisang berasal dari bagian ketiak yang berada di dalam tanah, tidak jauh dari akar pohon pisang induk. Nantinya tunas pohon pisang akan muncul ke permukaan tanah secara bertahap dan terus berkembang hingga menjadi pohon pisang dewasa. 2. Pohon bambu Tunas bambu berasal dari bagian ruas-ruas akar rimpang. Akar rimpang ini menjalar dan dapat menumbuhkan akar sendiri. Inilah yang menyebabkan pohon bambu terlihat berumpun. Akar rimpang ini akan terus tumbuh dalam jumlah yang banyak. Nantinya setiap batang bambu yang menghasilkan tunas serta tumbuh menjadi batang bambu dapat menghasilkan akar rimpang sendiri. 3. Pohon sukun Untuk memperbanyak keturunannya, pohon sukun berkembang biak dengan menggunakan tunas adventif yakni tunas yang muncul dari ujung batang tumbuhan dan juga ketiak daun tumbuhan. Tunas adventif dari pohon sukun berada pada bagian akar. Akar sukun tumbuh di dalam tanah dan menyebar luas. Hal inilah yang menyebabkan tunas adventif pohon sukun berada jauh dari pohon induk. 4. Tebu Tebu memiliki tiga fase untuk menjadi tumbuhan dewasa yaitu fase pertama yakni perkecambahan dengan dimulai dari munculnya mata tunas, daun, batang, dan akar. Fase kedua adalah pertunasan di mana muncul mata-mata pada bagian batang. Fase ketiga merupakan fase perkembangan bagian-bagian tertentu mulai dari batang, tajuk daun, dan akar. 5. Cocor bebek Untuk memperbanyak keturunannya, cocor bebek berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas adventif. Uniknya tunas adventif pada cocor bebek tumbuh di bagian ujung-ujung daun. Nantinya tunas adventif yang telah terpisah dari tumbuhan induk dapat tumbuh membentuk individu baru. Keunikan lain dari cocor bebek adalah jika daunnya robek atau jatuh di atas tanah, maka dari daun tersebut dapat muncul tanaman baru. Itulah penjelasan mengenai contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas dalam ilmu biologi. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mengetahui informasi terbaru dari channel Halo Edukasi. isteri. Terima kasih telah menonton!